Jangan lupa like, share dan subscribe Film bergenre action komedi tahun 2017 ini dibintangi oleh aktor-aktor ternama, yaitu seperti Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, L. Dodiung, dan yang lainnya. Sebelum mulai, mohon di like dan klik tombol subscribe jika berkenan. Langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Ryan Reynolds disini berperan sebagai Michael Bryce. Ia adalah pengawal profesional AAA, yang tugasnya menjaga kliennya agar tetap aman selama perjalanan. Banyaknya klien Bryce adalah pejabat-pejabat atau orang-orang penting, bahkan juga koruptor. Bryce mempunyai pacar, yaitu Amelia, yang bekerja sebagai Interpol. Ada sebuah tragedi yang dimana klien Bryce dan timnya sedang mengawal seorang pengusaha asal Jepang, sebut saja kakek Sugiono. Saat Bryce mengantarkannya sampai pesawat, tak disangka tiba-tiba kakek Sugiono tertembak melalui jendela, di depan mata Bryce sendiri. Tragedi itu membuat Bryce kehilangan reputasinya, dan kehilangan banyak kliennya. Bryce berpisah dengan Amelia, karena Amelia tak sengaja mengekspos klien Bryce itu, sehingga menurut Bryce hal tersebut dapat diketahui para pembunuh bayaran. Dua tahun berlalu, kini Bryce bekerja sebagai bodyguard seorang eksekutif perusahaan di London, yang kecanduan narkoba. Bryce sangat profesional, ia menghabisi musuh-musuhnya dengan cepat dan bersih sendirian. Di negara Belarus, ada seorang diktator, kejam sebut saja Pak Duk. Pak Duk ini hendak diadili di pengadilan internasional, tetapi banyak saksi kekejaman diktator itu, tidak ada satupun yang berani bersaksi, dan banyak juga saksi yang hilang begitu saja. Tetapi, sidang tetap berlanjut di kota Amsterdam sampai pada besok jam 5 sore. Di Manchester, Inggris, ada seorang narapidana yang hendak dijadikan saksi dari sidang sang diktator itu, karena dia punya bukti. Narapidana itu ialah Dairus Kinket, seorang pembunuh bayaran yang pernah punya koneksi terhadap Pak Duk atau mantan presiden Belarus itu. Dengan diberi keringanan membebaskan istrinya dari tuntutan, walaupun istrinya tidak sama sekali bersalah. Kinket setuju, perjalanan dari kota Manchester ke Amsterdam memakan waktu sekitar 27 jam. Kinket meragukan pasukan elit yang mengawalnya di perjalanan, karena tak cukup kuat. Karena setiap saksi Pak Duk pasti dibunuh. Saat di perjalanan, dan benar saja, para pembunuh bayaran menyerang mereka, hingga banyak pasukan elit Interpol pada tewas. Dan menyisahkan Kinket dan Amelia yang berhasil kabur, dan bersembunyi di rumah persembunyian terdekat. Saat di sana, Amelia ditelepon oleh Interpol. Kinket berkata, ada mata-mata di Interpol. Jika menjawab teleponnya, maka para pembunuh bayaran akan tahu posisi mereka. Jika membutuhkan bantuan, itu harus orang yang bukan Interpol. Amelia meminta bantuan mantan pacarnya itu, yaitu Michael Bryce. Bryce dengan terpaksa datang ke tempat Amelia dan Kinket, dengan membawa sekantong darah untuk unk Kinket. Sementara itu, di kantor Interpol, salah satu direktur di sana, sebut saja Pak Mamat, ia disuruh pergi ke Dilihag, yaitu kota di Amsterdam, tempat pemadilan Pak Duk. Di pusat badan Interpol, Amsterdam adalah tempat di mana istri Kinket ditahan, sebut saja Mbak Sonia. Kinket menelpon istrinya itu hanya untuk sekedar menanyakan kabar, tetapi Mbak Sonia ini adalah tipe istri yang galak. Dia masih marah, karena ulah Kinket sendiri Mbak Sonia jadi ikut dijebloskan ke penjara. Meski galak, tetapi Mbak Sonia ini masih sangat sayang sama Om Kinket. Di sini, kita ketahui bahwa salah satu direktur Interpol, si Pak Mamat tadi, ternyata bekerja sama dengan sang diktator itu. Ia ditugaskan untuk membuat pengawalan Kinket lemah, agar Kinket bisa dibunuh saat diperjalanan tadi, tetapi gagal, dan dia kembali ditugaskan sampai Om Kinket mati. Malamnya, Bryce datang. Saat bertemu Kinket, mereka langsung berkelahi adu skill, sampai kaki Kinket yang berdarah karena peluru ditendang Bryce dan akhirnya pingsan kekurangan darah. Dan ternyata Bryce dan Kinket saling mengenal. Kinket adalah pembunuh bayaran, sedangkan Bryce adalah bodyguard yang dimana kelainnya selalu hendak dibunuh Kinket. Jadinya, mereka sudah musuhan sejak awal. Dan kini, Amelia meminta Bryce untuk menjaga dan mengantarkan Kinket ke Den Haag untuk menjadi saksi, karena Amelia harus pergi, karena Interpol seperti ia tak akan aman untuk melakukan tugas itu. Sebagai imbalannya, Bryce akan mendapat status elitnya itu lagi seperti dulu, karena Amelia mempunyai koneksi di Interpol. Dan dengan terpangsa, Bryce menyetujuinya. Sampai saat Interpol sudah mengetahui posisi Kinket dan Bryce, Pak Mamat memberitahu itu kepada pihak Pak Diktator. Mereka mendatangi tempat itu, begitu juga polisi Interpol. Di sini terbagi antara anak buah Pak Duk yang ingin membunuh Kinket, dan para Interpol yang ingin membawanya ke tempat pengadilan. Lalu, mereka melarikan diri melompat dari atas gedung dan mendarat di tempat sampah, dan pergi menggunakan mobil Bryce. Karena ase dan kewangi setelah di dalam mobil Bryce yang membuat Om Kinket mabok, Kinket pun merasakan seperti mencium bau keledai. Begitu juga klien Bryce sebelumnya. Ya mau gimana lagi? Akibat reputasinya turun, jadi Bryce memakai mobil ala kadarnya saja. Di Interpol, Amelia ditanyai soal Bryce yang membawa Kinket ke Den Haag, tanpa instruksi dari Interpol. Amelia harus melakukan itu, karena di Interpol ada mata-mata. Amelia diliburkan dari kerjanya itu, dan tidak bertugas lagi. Tetapi, Pak Mamat mengizinkan Amelia ke Den Haag, untuk datang ke pengadilan, dan tentu saja itu hanyalah tipu dayanya, untuk membuka rahasia-rahasia yang diketahui Amelia. Karena plat mobil mereka sudah diketahui, maka Bryce menggunakan mobil lain untuk pergi ke Den Haag. Di perjalanan, mereka banyak bercerita tentang mereka masing-masing. Kenapa Bryce karirnya bisa turun karena Amelia, dan kenapa pembunuh bayaran sehebat Kinket bisa tertangkap salah satunya karena cinta. Saat di perjalanan, Kinket merencanakan untuk kabur, namun gagal. Tiba-tiba ada tiga orang menembaki mereka, yaitu para anak buah dari Pak Duk. Kinket berhasil menembak mereka, dan mobil mereka tiba-tiba meledak. Karena adanya bahan peledak atau mercon di bagasi belakang mobil mereka yang terbakar, itu membuat mobil anak buah Pak Duk yang ingin mereka gunakan pergi, ikut terbakar. Akibatnya mereka melanjutkan perjalanan sementara dengan hanya berjalan kaki. Sampai di jalan, mereka menumpang pada mobil para biarawati. Saat pagi, mereka sampai di pelabuhan kapal menuju ke Den Haag. Di perjalanan, Kinket bercerita bagaimana dia bisa menjadi pembunuh bayaran. Dikisahkan, dulu ia melihat seorang pendeta di gereja yang didatangi oleh orang yang ingin membunuhnya. Kinket muda hanya bisa melihat dan terdiam di sela-sela pintu melihat pendeta itu dibunuh dengan mata kepalanya sendiri. Lalu, Kinket membalas perbuatan pembunuh itu. Kinket membunuh untuk pertama kalinya itu sekitar umur 16 atau 17 tahun, yang dimana semenjak itu ia ternyata bukan pembunuh bayaran seperti yang dipikirkan. Kinket ini sebenarnya baik, ia hanya membunuh orang-orang jahat seperti koruptor, pedagang senjata ilegal, dan lain sebagainya. Mereka sampai ke Amsterdam dan masuk ke rumah sewaan milik Bryce. Sidang sudah dimulai, Bryce hanya mempunyai waktu 4 jam untuk mengantarkan Kinket ke pengadilan. Saat bersiap-siap, Kinket pergi keluar tanpa sepengetahuan Bryce. Bukan kabur, Kinket hanya berjalan-jalan di kota dan membeli bunga tulip kesukaan istrinya. Selagi di jalan, Kinket diawasi banyak para anak buah pak duk, tapi Bryce sudah mengetahuinya dan mengawasi Kinket, menghabisi para pembunuh Kinket secara diam-diam dari belakang. Kinket masuk ke menara jam dan menaruh bunga tulip itu di atas sana agar istrinya bisa melihat itu dari jendela penjaranya. Saat Bryce sampai di sana, mereka berdebat soal Amelia yang selalu disalahkan Bryce. Sampai pada saat terungkapnya pembunuh kakek Sugiyono yang membuat Bryce kehilangan rekutasinya itu adalah Kinket sendiri. Ia membunuh kakek legend itu dengan sniper jarak 300 meter. Dan bukan Amelia penyebab tereksposnya klien Bryce yang satu itu. Bryce kaget, kesal, dan tak bisa berkata apa-apa. Ia pergi dan memukul Kinket, menyuruh Kinket pergi sendiri tanpanya. Kinket keluar gedung dan langsung terjadi baku tembak antara anak buah Duke dan Kinket. Sedangkan Bryce hanya duduk dan minum santai di dekat TKP. Kinket terus berlari, terus sampai akhirnya Bryce muak dan pergi membantik Kinket. Om Kinket kabur menggunakan bot dan terjadi aksi kejar-kejaran epic antara mereka. Bryce membantu menggunakan motornya. Di sini, mohon maaf saya tidak bisa melihatkan secara full adegan epic ini. Saya sarankan kalian menonton keseluruhan dari film ini. Pada intinya, di sini terjadi Kinket yang kabur dari pengajaran anak buah Pak Duke, Bryce yang membantu Kinket untuk selamat, dan para polisi Interpol yang mengejar Kinket dan juga melawan para anak buahnya Pak Duke. Singkat cerita, Kinket berhasil lolos berkat Bryce. Tetapi, Bryce tertabrak dari belakang dan ditangkap oleh anak buahnya Pak Duke, sang diktator. Di sana, Bryce dipaksa untuk mengatakan kebenaran Kinket dengan cara menyetrum Bryce. Tetapi, Bryce masih saja bercanda. Kinket datang dari belakang mereka dan menghabisi mereka semua lalu kabur menggunakan mobil. Di perjalanan, mereka sampai ke Den Haag. Mereka mengganti mobil dan pergi. Saat di perjalanan, mereka langsung dikejar oleh anak buahnya Pak Duke. Ambil, Bryce menelpon Amalia dan hendak mengatakan minta maaf karena telah menduduhnya. Mereka menabrak pembatas jalan. Karena Bryce tidak memakai safety belt, akhirnya ia terlempar keluar. Lalu ditembaki anak buahnya Pak Duke. Bryce lari ke stasiun bawah tanah, Sedangkan Kinket dikejar menggunakan mobil. Sekali lagi, saya mohon maaf tidak bisa menampilkan banyak adegan epiknya. Kalian bisa nonton langsung sendiri karena ini cukup seru. Sehingga cerita, sampailah mereka pada pengadilannya. Dengan mobil yang sangat bobrok, juga banyak bekas peluru. Dengan waktu yang sangat pas-pasan, Bryce dan Kinket berhasil sampai ruang pengadilan. Dengan sisa waktu beberapa detik. Untungnya tidak terlambat. Sedang pun masih bisa didakanakan. Darius Kinket akhirnya menyatakan yang sebenarnya. Nama asli Om Kinket adalah Darius Evans. Dan ayah kandungnya adalah seorang pendeta. Yang terbunuh di gerejanya beberapa tahun lalu. Ya, persis seperti yang diceritain Om Kinket pada Bryce sebelumnya. Ternyata pendeta yang dimaksud ialah ayah kandungnya sendiri. Dan Kinket pernah dibayar untuk membunuh saingan politik Pak Duk, sang diktator itu. Tetapi Kinket menolaknya. Setelah tahu bahwa diktator itu menyuruh tentaranya membantai sebuah desa. Dan Om Kinket memberi bukti foto-foto pembantaian itu yang terdapat pada website yang berpasport yang diketahuinya. Dan kebenaran pun telah terungkap. Mereka menjalankan rencana cadangan. Pak Duk mencoba menjelaskan sekaligus mengakui perbuatannya itu. Tetapi tetap tidak diterima. Karena tahu tugasnya telah gagal, Pak Mamat atau asisten direktur Interpol itu hendak pergi melarikan diri. Tetapi dicegah oleh Amelia. Di ruang sidang sudah mulai ricoh. Dan Pak Duk mengambil pistol salah satu polisi lalu menembak Kinket. Namun berhasil diselamatkan Bryce. Tetapi Bryce tertembak. Sementara itu Amelia masih berkelahi dengan asisten direktur itu. Saat Amelia tersudut, asisten direktur itu ditembak Bryce dari belakang. Bryce terlihat sekarat. Karena banyak mengeluarkan darah. Rencana cadangan Pak Diktator itu telah berjalan. Yaitu meledakan truk berisi bom besar di depan gedung pengadilan. Dan kabur melalui atap gedung itu menggunakan helikopter yang telah dibajak para anak buahnya. Kinket mengejar Pak Duk sampai atas gedung. Helikopter yang menyebutnya itu menembaki Kinket. Dikira sudah mati, ternyata tidak. Dengan skill PUBG yang mumpuni, anak buahnya itu ditembak Om Kinket dengan sekali tembak. Sehingga membuat helikopter itu terjatuh. Pak Diktator itu terpojokkan. Om Kinket tambah kesal saat Pak Duk menembak wari goarnya tadi. Lalu Pak Duk sang Diktator maruk gila akan kekosaan itu ditendang jatuh dari atas gedung sampai meninggal. Brace dimasukkan rumah sakit dan Kinket kembali pada kesepakatan awal dengan Interpol. Istri Kinket, Sonia bebas dan Kinket sendiri kembali ditahan. Brace dan Amelia kembali bersama. Setelah beberapa lama, Kinket yang ditahan kembali bebas menarikan diri. Dan hidup bahagia kembali bersama Sonia seperti dulu lagi. Dan film pun selesai. Film ini jadi semakin menarik menurut saya. Karena film hitman yang kita ketahui serius dengan actionnya dan sudah pasti keren. Kali ini filmnya dibungkus dengan sangat api dan sedikit mengundung unsur komedi. Karena kelucuan antara kedua aktor Ryan Reynolds dan Samuel L. Jackson tanpa mengurangi keepikan dari film yang disutradarai oleh Patrick Huggins ini. Ia juga pernah mendirect film The Expendable 3, The Red Hill, dan lain-lain. Film ini masih sangat saya sarankan untuk kalian tonton keseluruhan filmnya. Karena banyak adegan-adegan yang sedikit lucu sekaligus epic yang masih bisa kalian menikmati. Segitu saja dari saya. Semoga hari kamu menyenangkan. Sampai jumpa di video alur cerita selanjutnya.